Salam sehat saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Walau di rumah saja saya sangat senang bisa berjumpa dengan saudara Lewat firman Tuhan yang diperuntukkan pagi ini Yang diambil dari Yohannes 17 ayat 11 demikian bunyinya Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia Tetapi mereka masih ada di dalam dunia Dan aku datang kepadamu ya Bapak yang kudus Peliharalah mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Sejauh demikian firman Tuhan yang berbahagia kita Yang mendengarnya, merenungkannya Dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari Marilah kita berdoa Bapak Sogawi kami sungguh bersyukur Karena engkau mau menyapa kami dengan firmanmu Pakai hambanya dalam kelemahannya Sehingga firmanmu menjadi bagian kami pagi ini Dalam nama Yesus Amen Shalom Puji Tuhan Sungguh saya bersyukur dan juga berterima kasih Karena melihat firman Tuhan yang luar biasa ini Buat kita saudara-saudara Kenapa saya katakan bahwa firman Tuhan ini sangat luar biasa buat kita Coba saudara bayangkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita Raja kita Juru selamat kita Penebus kita Firman Tuhan Firman Tuhan ungkapkan disini Berdoa sapaat bagi kita Dia menjadi pengantara kita Dengan Bapak di sorga Pengantara murid-murid dengan Bapak di sorga Untuk mendoakan mereka Untuk melindungi mereka Dan untuk menyerahkan mereka Dan menyerahkan kita dan seluruh anak cucu kita Yang percaya kepada Yesus Kepada Allah Bapak Apa yang Yesus doakan khususnya dalam ayah 11 ini Yang pertama firman Tuhan ungkapkan disini Ya Bapak yang kudus Peliharalah mereka dalam namamu Supaya Allah Bapak dengan namanya yang kudus Memelihara murid-murid Memelihara kita orang-orang percaya Sepanjang masa Surahku ini sangat luar biasa Mengapa saya katakan sangat luar biasa Karena selama Yesus melayani Jelas diungkapkan Bahwa dunia menolak mereka Yesus datang kepada milik pusakanya Tapi justru milik pusakanya Menolak dia Memang benar Dia dianiaya Dia ditolak Dia betul-betul disalibkan Betul-betul menderita Betul-betul menganiaya Mengalami banyak masalah Waktu dia mengajarkan kebenaran Kebenaran firman Tuhan Dan Yesus katakan Murid tidak lebih daripada gurunya Itu artinya apa? Murid-muridnya juga nanti Dan orang-orang percaya juga Pasti apa? Pasti ditolak Pasti dianiaya Pasti mengalami penderitaan Penderitaan Dan itu sudah terbukti Kita melihat sejak Gereja mula-mula sampai sekarang Bahwa anak-anak Tuhan Hamba-hamba Tuhan Rasul-rasul Para penginjil Dianiaya Gereja-gereja dibakar Dan mereka mengalami Banyak penderitaan Sampai sekarang Tapi puji Tuhan Lewat kesaksian-kesaksian mereka Yang berada di penjara itu Yang mengalami anianya itu Justru dilindungi siapa? Oleh Allah Bapak Namanya yang kudus itu Memelihara Boleh secara fisik Boleh secara badani Mengalami penderitaan Tapi jiwa mereka Roh mereka Itu betul Tuhan rawat Mereka memiliki sukacita besar Untuk memberitakan Dan memberitakan firman Tuhan Kepada banyak orang Bahkan di dalam penjara Ada banyak orang yang percaya Dan sepanjang abad Sepanjang gereja ada Tuhan sudah ungkapkan Bahwa Injil betul-betul Sampai ke pelosok-pelosok Sampai ke ujung-ujung dunia ini Walaupun ada tolakan Tetapi Justru firman Tuhan katakan Bahwa Injil tetap tersebar kemana-mana Benar Bahwa Jika kita memberitakan Injil Ada penolakan Tapi Justru disana Tuhan akan memelihara Tuhan akan menolong Tuhan akan memberkati kita Tidak hanya itu Sudaraku Iblis Tidak senang dengan Pemberitaan Injil Iblis tidak senang dengan Orang-orang percaya Kepada Yesus Makanya firman Tuhan katakan Iblis Seperti harimau Yang mencari Mangsanya Untuk menerekamnya Untuk menghancurkannya Untuk Menganyayanya Untuk membuat dia Susah Tapi Sudaraku Alat Bapak Tuhan kita Menjaga kita Membentengi kita Sehingga Lembah maut sekalipun Dapat kita lalui Bersama siapa? Bersama Nama Tuhan Nama Yesus Nama Bapak yang Sungguh-sungguh Luar biasa itu Ingat Bahwa Tuhan Yesus Sudah Mendoakanmu Supaya engkau Tuhan Peliharakan Tidak hanya engkau Tapi juga Anak-anakmu Dan semua orang-orang Percaya Sepanjang abad Yang kedua Pokok dua Yang Yesus Ungkapkan dalam Ayat 11 ini Jelas dikatakan disini Supaya mereka Menjadi Satu Sama Seperti kita Seluraku yang dikasih Di dalam Yesus Kesatuan yang dimaksud Disini Bukan uniform Bukan keseragaman Seperti paduan suara Atau seperti Seragam Anak sekolah Bukan Bukan Kesatuan Organisasi Satu Organisasi Bukan Kesatuan yang dimaksud Disini Adalah Kesatuan Unity Kesatuan Di dalam Roh Kesatuan Hati kita Di dalam Yesus Makanya saya setuju Dengan Ungkapan pendeta Rapi Cakaria Almarhum Saat seorang Mahasiswa Bertanya Kepadanya Mengapa dua Tuhan Yesus Ini tidak Manjur Supaya mereka Menjadi satu Sementara kita Lihat Ada seribu Satu Macam Denominasi Di dunia ini Pendeta Cakaria Almarhum Katakan Benar Tapi nanti Anda akan Lihat Bahwa bukan Masalah Beragama Kristen Bukan masalah Denominasi Apa Anda Tapi yang penting Apakah Anda Apakah aku Apakah semua Orang-orang Kristen Betul-betul Menaruh hatinya Kepada Yesus Percaya Sungguh-sungguh Percaya Kepada Yesus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Dan itu yang Menentukan Itu saudara-saudara Yang dikasih Di dalam Kristus Yesus Mari kita Imani Bahwa Kerinduan Yesus Doa Yesus Supaya kita Satu Adanya Satu Di dalam Roh Boleh Bermacam Macam Tata Ibadah Bermacam Macam Cara Yang kita Lakukan Boleh Bermacam Macam Budaya Atau Boleh Bermacam Macam Denominasi Boleh Bermacam Macam Bentuk Yang kita Lakukan Tapi ingat Kita satu Di dalam Yesus Berakar Dan bertumbuh Di dalam Yesus Kita Memiliki hubungan Yang intim Sebagaimana Bapak Dan anak Dan roh kudus Memiliki hubungan Yang intim Penuh Persekutuan Kasih Demikianlah Juga Kita Siapa Orang Orang Percaya Ini Didoakan Oleh Tuhan Yesus Iblis Senang Supaya Kita Terpecah Belak Kita Saling Berantam Satu Dengan Yang Lain Tapi Yesus Justru Menduakan Dan Sudara Sudaraku Ini Sudah Tuhan Doakan Dan betapa Rindunya Firman Tuhan Ini Juga Menjadi Teladan Bagi Pemimpin Pemimpin Gereja Untuk Mendoakan Jemaatnya Walaupun Banyak Kelemahannya Betapa Rindunya Tuhan Supaya Setiap Orang tua Ayah Dan Ibu Dan Semua Kita Mendoakan Anak-anak Kita Keluarga Kita Walaupun Nampak-nampaknya Ada Banyak Kelemahannya Tapi Kita Yakini Bahwa Allah Pasti Memelihara Mereka Bahwa Allah Rindu Supaya Kita Memiliki Persuku Tuhan Yang Intim Satu Dengan Nain Penduk Kasih Kenapa Kalau Hidup Kita Rukun Hidup Kita Satu Di Dalam Kasih Kesanalah Tuhan Perintahkan Berkat-berkatnya Dan Injin Akan Menyebar Kemana-mana Kiranya Kita Menjadi Pendua-pendua Sapa Orang Yang Rindu Mendoakan Anak Cucunya Supaya Diberkati oleh Tuhan Amin